SHUT UP AND SIT DOWN kita mengelem sebuah sendal ataupun sepatu yang lem lemahnya itu kurang kuat kita lihat sekitarnya dulu dan bagaimana biar kita mengelemnya itu tidak bisa atau lama untuk terlepas kembalinya gitu loh ya dengan cara ataupun dengan lem yang seadanya saja disini kita bisa memakai lem kalau tidak ada lem kastornya ya tolem sendalnya itu kita bisa memakai lem yang untuk paralon pun bisa nah tapi disini kita akan mencoba memakai lem lem tembak ini kita akan coba bagaimana kekuatannya ya Oke proses yang pertama yaitu kita harus membersihkannya terlebih dahulu jangan sampai ada bekas-bekas lem yang yang menempel setelah itu baru kita amplas yang sebelah sininya ya yang ujung-ujang untuk tempat kita mengelamnya nah disinipun yang satunya pun rusak ya oke Bagaimana caranya tonton video ini sampai tuntas pertama kita menyalakan dulu hit gunnya atau lem tembaknya ya sudah nyala kita tunggu panas dulu ya oke disini lem tembaknya sudah panas ciri-cirinya disitu ada sedikit keluar ya oke kita langsung matikan aja dulu sebentar biar tidak keluar terus pertama yaitu kita memasukkan kemudian yang paling sulit yang dulu disini kemudian kita rapikan paket bantu dan langsung kita isi semuanya kita nyalakan lagi-lagi oke jika selesai kita matikan dulu ini ya kemudian kita baru beratkan nanti kita tinggal satunya berasa hangat ya kemudian kita press atau kita tekan ya disini kita manual saja pakai bataku ya satu kemudian satu lagi karena disini kita tidak mempunyai flat untuk ngepress ya oke kita nyalakan lagi tinggal satunya ya mudah panas juga sudah keluar ya kita yang pocoknya dulu kita langsung menekan ya ya karetnya berasa kita langsung menekan ya karetnya kita tinggal proses yang satunya ini bisa dilihat kita tinggal kasih lem lagi disini kita akan pakai lem al teko untuk pinggir pinggiran ini ya atau lem super di sini ya memakai yang lem key dan kita press lagi nanti lakukan hal yang sama untuk yang satunya ya sepertinya sudah cukup kalau lem superkan yang cepat kering ya sudah kering nah oke sudah selesai disini tadi ada yang kurang belum dikasih lem super sekarang sudah oke semuanya kuat ya tanpa ada yang copot lagi karena kita memakai dua proses pertama pakai lem tembak kemudian yang kedua kita memakai lem key ataupun lem super oke gitu saja cara-cara kita meng lem sendal yang lepas yang copot semoga bermanfaat sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati